Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung berkutut lokal alam Dimanapun kita semua berada Pembahasan video kali ini Kami akan membahas Kapan waktu atau jam yang tepat Saat kita Memandikan atau membersihkan Burung berkutut kita Ya itu Waktu yang tepat adalah diantara Dari habis asar atau jam 4 Sore Nah itu kita juga waktu memandikan Lihat situasi cuaca Cuacanya hujan apa enggak Ya langsung kita pedah Untuk waktu yang tepat Memandikan burung berkutut lokal alam Yang kita punya Itu kenapa Waktu yang tepat itu jam 4 Atau habis asar atau jam 4 sore Karena di saat itu Burung sudah ibaratnya Beristirahat manggung Atau burung itu Persiapan istirahat Jadi burung di waktu-waktu Atau jam-jam 4 atau habis asar itu Burung mulai ibaratnya Dia persiapan untuk tidur Jadi jarang dia untuk Manggung atau yang lain-lain Makanya dari itu Kami jam-jam segitu Kami Membersihkan atau memandikan Burung berkutut Supaya kenapa Ya itu Satu Jam-jam Apa namanya Jam-jam segitu Ya kita mandikan Biar bulunya bersih Bulunya bersih Bulunya berkilau Ibaratnya Kotoran-kotoran yang nempel itu bersih Itu Manfaatnya mandi sore Itu biar Satu bersih Jelas Kita sudah tahu semua Biar bulunya Bersih Dan berkilau Yang kedua Tujuannya Jelas Kita mandikan Mencegah Atau membebaskan Dari kutu Kutu-kutu Yang kita tidak tahu itu Kelihatan kecil-kecil Di bulu berkutut Kadang kalau kita Tidak perhatikan Secara detail itu Kutu-kutu berkutut Itu banyak sekali Makanya kadang Kita kasih Sampu dulu Kalau bagi burung-burung yang baru Kita kasihkan sampu Biar benar-benar Semua kutu-kutu Atau kotoran-kotoran Yang menempel pada Bulu berkutut Semua bersih Jadi habis itu Kita kasih sampu Kita bilas lagi Pakai air bersih Baru kita Bilas ulang Bilas kedua Biar dia Benar-benar bersih Baru Kita angkat Kita masukkan di Dalam kurungan Engkel Habis itu Kita angin-anginkan dulu Kita angin-anginkan dulu Mungkin Ya Satu Setengah jam Sampai 30 menit Sampai 60 menit Satu sampai Satu Setengah jam Kita lihat Posisi Burung berkutut Sudah Bulunya sudah mulai mengering Belum Kalau bulu berkutut tersebut Sudah mulai mengering Sudah Kadar airnya sudah berkurang Ya Tidak apa-apa Kita bisa Masukkan langsung Ke dalam Rumah Atau Di dalam Apa namanya Di Krodong Ya itu Tergantung Tingkat Apa namanya Kekeringan Bulunya Sudah kering Baru kita Masukkan krodong Itu tujuannya Mandi sore Yang berikutnya Supaya Burung Menjadi Relax Kenapa burung Menjadi Relax Karena apa Burung itu kan Di Alam Liarnya Sana Memang kadang Ya dia Begitu Lihat air Dia langsung Mandi Lihat ini Ya itu Biar Bulunya Bersih Biar Terbebas Dari kutu Terus Yang Relax Kalau kita Ibaratnya Manusia Merawat Burung Ini kan Bertujuan Biar Si burung Ini Apa Namanya Relax Sebelum Dia Tidur Biar Jadi Badan Badannya Suhu Tubuhnya Menurun Ibaratnya Kita Sirami Atau Kita Mandikan Dengan Air Kita Kasih Sampo Kita Turunkan Suhu Badan Burung Tersebut Tujuannya Apa Karena Dia kan Ibaratnya Burung Rata Berdarah Panas Itu Bersuh Panas Jadi Kita Relax Biar Dia Itu Kita Bikin Santai Sebelum Dia Tidur Biar Dia Apa Namanya Untuk Pola Tidurnya Itu Biar Dia Bagus Kalau Dia Pola Tidurnya Juga Bagus Pasti Dia Akan Mengeluarkan Anggungan Juga Yang Bagus Jadi Karena Jam-jam Biasanya Jam-jam Manggung Perkutut Kan Jelas Jelas Dari Pagi Jam Tujuh Atau Jam Nam Itu Sampai Batas Mungkin Asara Dari Jam-jam Itu Kan Burung Perkutut Sudah Mulai Dia Istirahat Sudah Jedah Ibaratnya Jam Manggungnya Sudah Berkurang Di Saat-saat Itu Kita Mulai Membersihkan Dia Merilekkan Dia Pikir Dia Santai Menjelang Dia Tidur Sebelum Kita Krodong Itu Kita Bersihkan Dulu Jadi Itu Menunjang Untuk Biar Besok Pagi Burung Perkutut Kita Ini Jadi Fresh Jadi Begitu Dia Dengar Suara Antan Subuh Atau Pagi Itu Kan Burung Biasanya Sudah Mulai Manggung Sudah Mulai Teriak Teriak Minta Di Ya Biasanya Kalau Kami Punya Itu Ya Udah Habis Subuh Jam Setengah 6 Itu Sudah Kita Keluarkan Sudah Kita Ampunkan Disitu Karena Apa Kualitas Istirahat Burung Perkutut Tadi Nyaman Makanya Kita Sebelum Burung Perkutut Ini Dia Apa Namanya Tidur Makanya Kalau Ada Waktu Luang Kami Satu Sampai Tiga Kali Satu Minggu Itu Kami Mandikan Dulu Kami Mandikan Terlebih Dahulu Sebelum Tidur Ya tujuannya Itu Biar Dia Badannya Relax Badannya Sekar Di saat Dia Pagi Hari Bangun Tidur Itu Badan Sudah Enak Karena Malemnya Itu Atau Sorenya Sebelum Dia Tidur Badannya Sudah Bersih Sudah Turun Suhu Badannya Yang Dia Kan Suhunya Panas Burung Burung Itu Unggas Itu Kan Rata Rata Kalau Kita Pegang Badannya Pasti Panas Kita turunkan suhunya Dengan kita mandikan Dengan apa namanya Harapan kita Burung besok pagi Begitu dengar suara pagi Atau dengar suara adan Burung kita sudah mulai Bisa manggung Bisa fresh Bisa maksimal suara anggungannya Kami memang Dulu pernah Mandikan Burung di pagi hari Kami coba Kami coba jam Waktu jam 7 Waktu matahari muncul Habis kita mandikan Kita Apa namanya Langsung kita jemur Ya bagus Terus jam 12 siang Pernah kita coba Hebar yang pagi itu dari jam 7 Sampai Jam 9 itu Waktu kita sambil penjemuran Ya bagus tujuannya Cuma Bagi kami Burungnya Kurang Begitu maksimal Penilaian kami Terus berikutnya Kami coba lagi jam 12 siang Pas matahari Terik-teriknya Biar cepat kering Tujuan kami Tapi ya Malah Bulunya Banyak Satu dua yang Rontok Itu makanya Kami Menyikap Menyikapinya Kelihatannya Waktu yang tepat Itu ya Diantara jam Abis asar Atau jam Suri Nah itu Kita ambil Kita angin Anginkan Sebentar kan Mungkin Satu sampai Satu setengah jam Begitu mau Mahrib Burung sudah Kering Begitu Sudah kering kan Burung sudah Siap Masuk Kita Dalam rumah Kita Atau siap Kita Krodong Itu kan Ibaratnya Jedal waktu Jam Empat sore Atau habis asar Itu kelihatannya Waktu Menurut kami Waktu yang pas Karena Kami Bersama teman-teman Itu Kalau Menyimpulkan Jam Empat sore Itu kelihatannya Kita semua Sepakat Karena Habis Kita mandikan Dia istirahat Itu benar-benar Kelihatannya Burung Benar-benar Merasakan Relax Merasakan Nyaman Jadi Kami Di antara Teman-teman Kami Kelihatannya Setujunya Atau cocoknya Jadi Yang Jam 4 sore Karena Jam 1 Eh Jam 7 pagi Juga Bagus Jam Tapi Efeknya Kurang Begitu Memuaskan Jam 12 Siang Malah Bulunya Banyak Yang Cepat Patah Gak Tahu Juga Mungkin Terlalu Panas Cuacanya Begitu Kita Lakukan Yang Jam 4 Sore Kelihatannya Malah Ada Ada Hal yang Positif Yang kami Dapat Jadi Burung Perkutut Itu Kalau Kalau Manggung Itu Kelihatannya Jadi Lepas Jadi Los Jadi Kelihatannya Enak Dia Nyaman Maka Dari Itu Kami Sama Teman Teman Kami Dari Kita Mencoba Tiga 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 Waktu Waktu Berbeda Itu Waktu Yang Tepat Itu Kelihatannya Jam 4 Sore Atau Habis Sasar Itu Dari Kami Dan Dekan Kami Karena Menunjang Untuk Waktu Istirahat Dia Kapan Dia Jam Manggung Kapan Dia Jam Istirahat Dan Kapan Dia Kita Mandikan Itu Saja Tips Pemilihan Waktu Yang Tepat Untuk Mandi Burung Perkutut Lokal Alam Semoga Bermanfaat Bagi Rekan Rekan Kurang Dan Lebihnya Minta Maaf Jadi Itu Waktu Yang Tepat Jam 4 Sore Terima Kasih Assalamualaikum Tepat